cara hapus saluran di whatsapp atau cara menghilangkan saluran whatsapp ya jadi saat ini whatsapp kan sudah versi terbaru seperti ini ya dan ini pun punya saya teman-teman ini otomatis di upgrade sendiri ya sama pihak whatsapp ya teman-teman ya tiba-tiba saat saya membuka whatsapp fiturnya sudah seperti ini dan mungkin teman-teman ku sebagian besar ada yang tidak suka dengan fitur terbaru dari pihak whatsapp nah kali ini teman-teman ku akan saya jelaskan bagaimana untuk hapus saluran ya atau menghilangkan saluran di whatsapp biar kembali seperti semula ya jadi akan saya kasih tau untuk teman-teman ku caranya dan solusinya semoga bisa membantu untuk teman-teman ku yang membutuhkan cara seperti ini ya contoh seperti ini jadi yang kita hilangkan nanti cari saluran ya kalau kita hapus saluran di atas ini sangat mudah ya jadikan itu kan pesan statusnya seperti miringnya tidak berjajar di atas ke bawah tetapi kalau kita saluran ini hapus ini mudah ya kita tinggal klik saja terus kita klik di t3 kita klik untuk batal ikuti otomatis untuk status whatsapp sudah berada seperti ini ya seperti kembali seperti semula tetapi untuk yang saluran ini tidak hilang ya jadi untuk teman-temanku yang sekiranya merasa terganggu dengan fitur saluran seperti ini akan saya berikan tips trik untuk kalian semua dan semoga bisa membantu ya tetapi kalau cara ini saya berhasil saya mohon bisa share video ini ke teman-teman yang lain ya supaya channel youtube ini terus berkembang dengan baik ya oke langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman teman-temanku cuma buka saja google chrome disini silakan untuk teman-temanku bisa pilih atau ketikan saja apk pura nah setelah teman-temanku mengeklik apk pura di google chrome teman-temanku di klik saja seperti ini terus disitu ada pencarian kita klik saja teman-teman teman-temanku di klik saja disini whatsapp ya ketikan saja whatsapp nah setelah disini teman-temanku akan dibawa kesini ya teman-teman ya teman-temanku di klik saja untuk logo whatsappnya tulisan seperti ini kita klik ini kita tunggu teman-teman kita scroll kita scroll terus ya disini ada tulisan all version of whatsapp ya jadi ini versi-versi ya jadi kalian bisa klik lagi untuk all version kita klik ini nah disini banyak sekali untuk versi-versi yang lama ya silakan untuk teman-temanku dicari saja di versi yang lama tetapi jangan yang beta ya itu kan ada tulisannya beta ya kalau kalian ingin mengembalikan ke fitur whatsapp original kalian pilih yang belakangnya tidak beta kalau beta tidak masalah ya tidak apa-apa tetapi kalau kalian nanti mendownload whatsapp beta nanti biasanya untuk fiturnya itu seperti iphone ya jadi untuk status pembawaran itu ada di bawah bukan di atas ya tapi kalau ingin mengubah ke whatsapp original ya teman-temanku cari yang belakangnya jangan beta ya nah teman-temanku pilih saja untuk versi sebelumnya ya versi sebelum fitur terbaru saluran ini ya contoh ini fitur saluran ini mungkin mengupdate sekitar 3 minggu yang lalu ya atau bahkan 2 minggu yang lalu ya jadi teman-temanku bisa memperkirakan teman-temanku bisa download whatsapp ke versi bulan kemarin ya atau september atau di bulan agustus ya silahkan teman-temanku di klik saja aplikasi ini dengan mengklik download apk setelah seperti ini nanti biasanya akan terdownload ya disini kalau sudah selesai teman-temanku di klik saja nanti ada tulisan update silahkan teman-temanku update ya ya mungkin versi yang baru akan kembali ke versi semula ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kalau sudah selesai di klik ya teman-temannya kalau nanti kalian klik nanti ada tulisan update ya dan semoga membantu dan terima kasih